Intro Kembali lagi ke pembahasan singkat spoiler One Piece chapter 982 Wait wait, tunggu dulu, jangan tutup Ini penting sebelum kita buat review saat manganya keluar Ada hal menarik yang akan kita bahas Setelah spoiler versi fullnya muncul Akhirnya muncul juga fake spoiler atau gambar spoiler manga One Piece chapter kali ini Di antara beberapa gambar ada yang menarik Yaitu gambar ketika seseorang yang dikatakan Yamato atau anak Kaido Datang dan membawa Luffy kabur dari duelnya melawan Ulti dalam mode Pachi Sepalosaurus Orang ini membawa kabur Luffy setelah dia membuat tumbang Ulti Gak tanggung-tanggung Orang ini mengeluarkan sebuah serangan yang tampak mirip dengan serangan milik ayahnya Yaitu Kaido Saat meng-KO Luffy di awal Arch Wonokuni Namun sebenarnya bukan itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Yang akan kita bahas adalah siapa sebenarnya Yamato ini Kenapa dia justru menyelamatkan Luffy Padahal kita tahu Luffy adalah orang atau pihak yang berseberangan dengan ayahnya Dan juga tentu Shogun Orochi Itu mungkin pertanyaan yang muncul Dua buah teori dari temanku Kalian bisa follow IG-nya kalau mau At Yuvisa underscore D Pertama Beliau berteori seperti ini Sifat Yamato sepertinya mirip dengan Oden Dia suka kebebasan dan juga ingin keluar dari Wano Kuni Karena itulah si Yamato memakai rantai di tangannya Ada indikasi dia sebelumnya dirantai dan dikurung di penjara Dan penjaranya apakah juga memungkinkan sama dengan Sencho atau Kapten Tercinta Kita Yaitu Tambang Penjara Udon Dan apakah mungkin Yamato sudah menginvestigasi gerak-gerik Kapten Tercinta Kita sedari di Tambang Penjara Udon Dan sepertinya Si Kaido mendapatkan kisah serupa Dan kalau boleh Kalau boleh ya Dibilang sebuah karma Dimana saat ini Anaknya yang ingin keluar dari negeri Wano Kuni Itu sama seperti Oden Yang memiliki keinginan serupa Dan jangan-jangan Semua kisah masa lalu dan 20 tahun lalu akan kembali terulang Kalau dulu Oden ingin ikut kapal Raja Bajak Laut Dan sekarang Yamato ikut ke kapal Monkey di Luffy Hmm menarik sekali Kemudian teori yang kedua Adalah kesamaan pakaian Yamato dan mendiang Oden Mulai dari tali besar yang dikunci di bagian belakangnya Kemudian rantai di tangan yang sama yang ia gunakan saat direbus di minyak mendidih Sehingga muncul anggapan bahwa Yamato adalah Oden Yang sengaja dirahasiakan Kaido dari Orochi Dengan menyebutnya sebagai anaknya Jika ada yang berpendapat Rambutnya beda warnanya Tunggu dulu Coba ingat Rayleigh Dulu rambutnya tidak seputih sekarang Bisa saja hal yang sama juga terjadi pada orang ini Karena 20 tahun bukanlah waktu yang singkat Tapi hal ini menurutku kurang pas sih Kurang pas menurutku ya Karena akan kurang gimana gitu ceritanya Kalau Oden ternyata masih hidup Kalau Oden sudah tiada Cocok saja sih Jika amarah kita menjadi-jadi kepada Sogun terjelek di muka bumi Beserta koleganya sang bajak laut kecil Baiknya sih Kalaupun memang ingin ada pesan yang ingin disampaikan Atau yang harus diketahui Luffy dari masa lalu Oden Mending menurutku dari catatannya saja Buat apa juga Oda ngebuat cerita tentang Oden Yang diceritakan nulis atau membuat catatan Kalau tulisannya itu tidak berguna di kemudian hari Sehingga memang benar Yamato ini adalah karakter baru Yang murni mengagumi sosok sang baka Sencho Monkey di Luffy Siapa yang gak kagum coba Kalau kita ingat sepak terjangnya Mulai meruntuhkan hegemoni para Shichibukai Catat Gak hanya satu Shichibukai lho Mulai Krokodile Moria Sampai Doflamingo Kemudian selanjutnya mengacak-ngacak Ennis Lobby Bahkan selamat dari Buster Cole Selanjutnya lagi Dia masuk dan keluar hidup-hidup dari penjara yang tak tertembus Atau Impel Down Dan terakhir Mengganggu atau lebih tepatnya mengacau wilayah kekuasaan seorang Yonko Dan setelahnya mendapatkan bounty luar biasa Serta gelar yang mensejajarkan namanya di antara para Yonko Selain itu beberapa info tambahan tentang spoiler yaitu Copper Story menampilkan Lola dan Cipon yang akhirnya bertemu dengan Von ayahnya Nah benarkan apa kataku di review minggu lalu Selanjutnya Pero Spero menuju ke Onigashima sendirian Dengan mengeraskan permen di laut Nampaknya sama seperti yang ia lakukan bersama Big Mom Saat mengejar Tausan Sani di akhir Ars Wall Cake Island Nampaknya Pero Spero tidak menyetujui aliansi antara Big Mom dan Kaido Saat dikejar oleh Promoteus Zeus berkata pada Nami bahwa ia sangat ketakutan Dan dia akan dibunuh jika dia bertemu Big Mom Zoro dan Kit masing-masing bertarung melawan Faragifter Saking banyaknya musuh mereka sampai sibuk dengan hal tersebut Berlanjut Luffy dan Ulti akhirnya bertarung Dan buah iblis milik Ulti akhirnya terungkap Yaitu Zoan Purba Ryuriyunomi model Pachi Cepalosaurus Di saat pertempuran berlanjut Yamato muncul dengan mengenakan topeng hanya Kemudian melancarkan sebuah serangan kepada Ulti Yang sekilas tampak seperti jurus milik ayahnya Kaido Ulti terjatuh akibat serangan tersebut Dan orang-orang di sekitarnya bingung Kemudian Yamato melarikan diri dengan membawa Luffy Dan mereka dikejar oleh orang-orang pasukan Kaido setelahnya Lanjut terjadi perbincangan antara Luffy dan Yamato Yamato berkata Anda Luffy si topi jeramikan Saya sudah menunggu Anda sepanjang waktu Nama saya Yamato Saya adalah putra Kaido Nampaknya Yamato adalah orang yang sopan Karena menggunakan kata Bokua saat berbicara dengan Luffy Terakhir Momonosuke terikat pada salib dan bersiap untuk dieksekusi Dan terakhir lagi Ada kata-kata horror Sekian Mungkin segitu dulu Yang bisa aku bagi bersama kalian Leo Semoga kalian dapat terhibur Dengan apa yang aku buat dalam videoku kali ini Terakhir Bantu aku membangun channel ini Dengan cara subscribe, like, share Serta komen pada kolom komentar Sekian Selamat menikmati